Mobil Avanza warna putih yang dikendarai oleh I2FN dengan Opol B1919DTT adalah plat bodong. Kendaraan itulah yang hendak ditarik oleh kelompok Dead Collector saat berada di area parkir PSX Mall, di Reskrimumpol da Sumsel. Kombes Pol M. Anwar Reksoi Jojo membenarkan jika plat yang digunakan oleh mobil tersebut adalah bodong alias palsu. Ia plat yang digunakan tidak sesuai dengan kendaraannya, Ujar Anwar. Senin, 25 Maret 2024, sejak hari Sabtu setelah kejadian, mobil tersebut diamankan. Di Polda Sumsel sebagai barang bukti, mobil sudah diamankan di sini, Polda, sebagai barang bukti, katanya. Sementara Kabit Propam Polda Sumsel Kombes Pol Agus Halimudin mengatakan kalau berdasarkan pengakuan I2FN mobil tersebut didapat dari tangan pertama. Dia beli dari orang yang dia kenal di Lubuk Linggau, jual belinya katakanlah pindah tangan atau oper kredit. STNK-nya juga bukan atas nama yang bersangkutan. Tapi lebih jelasnya silahkan tanya ke Krimum atau Krimsus. Katanya, terpisah kuasa hukum I2FN, Rizal Syamsul SH mengatakan, mobil Avanza tersebut sudah 4 tahun digunakan oleh I2FN dan istri, kalau dari cerita istrinya mobil itu sudah sama mereka sudah sekitar 4 tahun, katanya. Ia tidak terlalu mengetahui dari mana I2FN membeli mobil itu. Rizal menyebut istri I2FN juga mengetahui kalau mobil tersebut menunggak selama 2 tahun, kalau itu, beli dari mana, kurang tahu ya. Itu urusan pribadi dia, katanya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.